Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab kelima puluh tiga Pada bab kelima puluh tiga ini Imam Bukhari menuliskan Berwudu sesudah bangun tidur Dan pendapat yang menyatakan bahwa mengantuk dengan kepala terangguk-angguk Sekali atau dua kali atau mengantuk dengan kepala terkulai Tidak membatalkan wudu Pada bab kali ini intinya itu begini Sesuatu yang membatalkan wudu itu adalah tidur Jadi kalau kita sudah wudu lalu tidur Maka wudu kita batalkan Tetapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu Tidur yang seperti apa? Tidurnya orang yang duduk Duduk, kalau dulu waktu saya ngaji duduk Bersirah Silah tetapi pantatnya itu Tertekan pada lantai yang keras Kayak semacam ini tembok atau keramik Atau karpet Nah Jadi ini pantat kita ini Itu istilahnya lubang Mohon maaf nih Lubang duburnya Atau lubang anusnya itu tertutup Apa namanya Oleh karpet katakan seperti itu ya Atau oleh lantai Karena apa? Pantat bagian kanan maupun kiri itu benar-benar Lantai Sehingga ketika kita tidur mungkin Kepala kita Bokong kita nggak berubah Atau Bokong kita nggak berubah Tidur yang seperti itu Kondisinya tidak membatalkan wudu Kenapa tidak membatalkan wudu? Kenapa tidak membatalkan wudu? Apa namanya itu Dubur kita itu tidak mungkin Mengeluarkan angin secara Harfiah Atau secara Kasat mata Tidak mungkin Walau meski berhak ekat walau Jadi Tidur itu membatalkan wudu Tetapi ada Pengecualian tidur yang tidak membatalkan wudu Yaitu tidurnya orang yang duduk Yang memak kinin makna jauh Kalau bahasa Pantatnya itu Kokoh Berada di atas lantai Dengan demikian Kalau yang membatalkan wudu Itu adalah tidur Maka sesuatu sebelum tidur tidak membatalkan Misalnya cuma ngantuk Nah ngantuk tidak membatalkan wudu Apalagi ngantuknya Ringan Nah kira-kira babi ini tuh seperti itu Nah sekarang mari kita lihat Beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut Hattasana Disini hadis dengan nomor 212 Hattasana Abdullah bin Yusuf meriwatan kepada kami Ia berkata Malik telah mengabarkan kepada kami Dan hisam Dari ayahnya Dari Aisyah Bahwasannya Rasulullah S.A.W bersabda Apabila salah seorang dari kalian Mengantuk Sementara ia sedang sholat Hendaklah ia pergi tidur Hingga hilang rasa kantuknya Karena salah seorang dari kalian Apabila sholat dalam keadaan mengantuk Ia tidak sadar Barangkali hendak Minta ampun Tetapi malah memakai dirinya sendiri Nah disini tidak dijelaskan bahwa Mengantuk itu membatalkan sholat Cuman anjuran kalau mengantuknya sudah sangat Tidak tertahankan Tidur saja dulu Ibnu mundir meriwatan dari Ibnu Abbas Bahwa ia berkata Ini lapal yang sejenis Wajabal wudhu Alakul lina'imin illaman khopakotan Setiap orang yang tidur wajib berwudhu Kecuali apabila hanya mengantuk keringan saja Nah kalau mengantuk keringan tidak wajib berwudhu Saya kira cukup gelas ya Jadi kalau anda mau mencari hadis tentang Tidur membatalkan wudhu Dan tentang mengantuk tidak membatalkan wudhu Nah hadisnya tadi Bukhari nomor 212 Dan ini Bukhari nomor 213 Hadasana Abu Makmar Hadasana Abdul Warif Hadasana Ayub Hadasana Ayub Hadasana Ayub Mengetahui apa yang dibatalkan Nah disini juga sama Ketika sholat Nantuk Apalagi nantuk Sudah sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati